Senter isu dinikahi pejabat beristri, Kalina Oktarani bongkar identitas wanita yang mengaku jadi istri sah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kalina Oktarani mendadak kembali menjadi perhatian netizen. Belum lama ini unggahan di akun Instagram miliknya at Kalina Oktarani di komentari para netizen. Sebab Kalina Oktarani dikabarkan menikah dengan seorang pria beristri. Dalam sebuah unggahan yang telah dihapusnya itu, seorang netizen memberi pesan selamat kepada Kalina Oktarani. Selamat ya atas pernikahannya, kata pemilik akun at Endah Triwah Yuni. Netizen menduga bahwa pemilik akun tersebut merupakan seorang istri dari pria yang santer diisukan sudah menikah dengan Kalina Oktarani. Menanggapi hal tersebut, Kalina Oktarani pun buka suara dan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Kan komen dan yang komen itu kan yang ngakunya istrinya padahal kan bukan. Kebenarannya adalah kita hubungannya sebatas pekerjaan. Beliau adalah ketua saya, saya juga banyak belajar dari beliau tentang politik, kata Kalina Oktarani. Pria yang santer dikabarkan sudah menikahi mantan istri Vicky Prasetyo itu diduga adalah ketua DPD Partai Prindo Samarinda, Alpat Sherif. Lebih jauh Kalina Oktarani pun membongkar hal lain, sosok wanita yang diduga istri sah itu memang pernah dekat. Tetapi pada akhirnya tidak terjalin hubungan apapun. Kalau dia agak kecewa karena ditinggalkan ketua saya, ya urusan dia. Tapi yang jelas tidak ada menikah dengan ketua saya, kata Kalina Oktarani. Dulunya pernah dekat, tapi kan dekat itu bukan berarti nikah. Mungkin memang dari pihak sananya yang gimana-gimana. Kalau yang saya tahu, bapak memang duda anak satu dan saya tahu istrinya. Beber Kalina Oktarani. Dikatakan Kalina Oktarani, ia menghimbau agar sosok wanita tersebut berhenti menyebarkan fitnah karena konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum. Pasalnya rekaman telpon antara Kalina Oktarani dengan sosok wanita tersebut tersebar di media sosial tanpa sepengetahuan dirinya. Itu kan sudah melanggar hukum merekam tanpa sepengetahuan saya. Apalagi udah nyebar bungkas Kalina Oktarani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalina Oktarani dituding mantan kekasih alami penyakit seksual. Begini penjelasan dokter. Hubungan asmara antara Kalina Oktarani dan Riki Wemiraza tampaknya sudah berakhir. Sayangnya hubungan keduanya berakhir sejarah kurang baik. Kabar putusnya Kalina dan Riki diketahui lewat unggahan di akun Instagram story miliknya. Pada awalnya Kalina terlihat mengunggah percakapannya dengan salah seorang dokter di rumah sakit dan menanyakan soal penyakit infeksi kandung kemih yang ia idap. Infeksi kandung kemih yang saya derita sebenarnya bahaya. Karena saya difitnah infeksi kandung kemih yang saya derita itu katanya penyakit kelamin karena dulunya saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tanya Kalina kepada dokter yang menanganinya melalui WhatsApp. Nggak kok bu, ini banyak yang kena juga. Lebih ke arah kebersihan, sering nahan pipis juga bisa infeksi. ISK bukan infeksi menular seksual ya, jelasan dokter. Tak hanya sampai di situ, Kalina pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya dituding oleh mantan kekasihnya. Yakni Riki Wemiraza mengalami penyakit kelamin menular. Hal itu didapatkannya usai memberi kabar kepada Riki, bahkan dirinya didiagnosa mengidap ISK. Karena saya cuma bilang ke mantan pasangan saya, saya sakit infeksi kandung kok. Dan dia langsung menjat saya kena penyakit menular, papar Kalina. Tapi ISK bukan infeksi menular seksual ya, nggak menular kok ini, kata sang dokter. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Riki Wemiraza sempat mengunggah sebuah percakapan di WhatsApp yang membahas soal infeksi kandung kemih. Ia bahkan terlihat memberikan sorotan atas jawaban dokter yang menyebut bahwa ISK yang dialami oleh Kalina lantaran kurang menjaga kebersihan organ intim. Ehm, satu Indonesia juga tahulah ya track recordnya. Tulis Riki singkat di Instagram story-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!